Laba Adira Finance anjlok 37% menjadi Rp597 miliar pada semester 1 2020. Penurunan laba dipengaruhi dampak kebijakan PSBB. Laba bersih tahun ini turun dibanding 2019 yang mencapai sekitar Rp949 miliar. Adira telah melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah terdampak, terutama segmen informal. Dengan beban operasional, Adira naik 1% menjadi Rp3,9 triliun. Serta biaya kerugian restrukturisasi mencapai Rp298 miliar yang berdampak pada penurunan laba Adira Finance. Terima kasih. Terima kasih.